Halo Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bediler Berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Airi Fall Jawa Timur Oke untuk Sobat Bediler dimanapun kalian berada semoga saya selalu ya Sobat Bediler Dan kali ini saya tidak akan mengulas senapan angin Akan tetapi saya akan berbagi tips cara merawat pompa senapan angin gejeluk DWP Agar tetap awet dan juga tahan lama Nah bagi Sobat Bediler yang ingin request video lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya Sobat Bediler Oke langsung saja kita lanjut ke video berikutnya Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari channel Youtube ini Oke yang pertama gunakan pompa gejeluk manual sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Apabila saat memompat tabung senapan dirasa sudah panas ketika digunakan Maka Sobat Bediler bisa berhenti sejenak Sebenarnya hal ini tuh sangat wajar Karena pompa gejeluk kalau digunakan terus menerus untuk memompat tanpa ada jeda Pasti akan panas Itu dikarenakan untuk sil pompa bergesekan dengan pipa tabung senapan Sehingga akan menimbulkan panas pada area pompa Oke yang kedua pemberian palumas secara berkala ataupun beraturan Umumnya jika senapan angin gejeluk sering digunakan setidaknya minimal diberi palumas seminggu sekali Karena untuk menjaga sil pompa supaya tetap awet Dan jika jarang digunakan minimal pompa senapan angin diberi palumas 1 bulan 2 kali Dan yang terakhir pergantian sil Jika sil pompa senapan angin gejeluk dirasa sudah tidak bekerja secara optimal Maka sahabat bediler bisa mencoba mengganti sil pompa gejeluk lama dengan sil pompa gejeluk yang baru Oke mungkin itu ya sahabat bediler untuk ulasan singkat cara merawat sil pompa senapan angin gejeluk DWP Agar tetap awet dan juga tahan lama Nah semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat Dan bisa membantu para sahabat bediler di seluruh Indonesia Dan yang terakhir tetap dihimbau berhati-hati saat menggunakan senapan angin Gunakan secara bijak dan taati semua peraturannya Oke untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari channel youtube ini Oke terima kasih saya undur diri dulu dan salam bediler Terima kasih telah menonton